bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjawab pertanyaan dan mungkin konten kedepan lebih banyak menjawab pertanyaan karena video tutorial sudah banyak ya sekitar 550 lebih video tutorial konten kedepannya mungkin saya akan banyak menjawab pertanyaan video untuk menjawab pertanyaan dan pertanyaan seperti ini sebenarnya videonya sudah ada ya tak apa-apa kita ibarat mengulang lagi dengan format yang berbeda yaitu menjawab pertanyaan ya ini sudah di cleaning udah ganti cartridge baru sebanyak dua kali di service tetap saja hasilnya putus-putus padahal baru banget beli sehari pakai langsung putus-putus jadi kesel kan mohon solusinya yang saya tangkap dari pertanyaan ini ya dari pertanyaan ini ini printer printer Canon IP 2770 yang karena dia komentar di video 2770 ataupun seri MP infus yang saya tangkap printer emasnya ini printer infusan ya bukan printer refill manual saya tangkapnya seperti itu oke kita coba bahas pelan-pelan caranya atau penyebabnya buat yang pernah ngalami mungkin ini sangat berguna atau buat teman-teman teknisi yang belum tahu caranya mungkin ini sangat berguna saya dulu juga beberapa kali bingung tapi setelah saya amati Alhamdulillah ketemu ya ketemu dan Alhamdulillah selalu berhasil dan gak ada masalah lagi oke kita mulai oke kita jawab pelan-pelan ya kita garis bawahi permasalahnya bukan di cartridge ya ya karena pertanyaannya tadi beberapa kali diganti cartridge baru buntu nah bahkan sebanyak dua kali diganti hasilnya tetap sama setelah diganti beberapa hari atau beberapa jam buntu ya yang kita bahkan kita tangkap dari pertanyaan itu bukan karena masalah cartridge ya cartridge buntu kecuali sudah dipakai atau jarang dipakai itu baru buntu kalau cartridge buntu video tutorialnya sudah ada cara perbaikan ya cara perbaikannya oke penyebab ya saya dulu pernah ngalami ya printer infusan seperti ini habis diganti cartridge baru oke kita nozzle check bagus kita buat nge print tulisan bagus kita serahkan ke pelanggan selang beberapa hari saya balik lagi ya balik lagi dan hasilnya putus-putus padahal printernya eh cartridge nya masih baru terus yang saya lakukan saya mencabut cartridge nya ya saya cabut cartridge nya ya ya ketika saya cabut seperti ini saya coba di printer lain hasilnya bagus infus maka saya amati ya saya amati penyebabnya satu-satu ya penyebabnya ada dua ya penyebabnya ada eh tiga-tiga ya tiga ya nanti kalau lebih tidak ditambah lagi ya yang pasti penyebabnya ada tiga eh pertama selang infus ini ya normal apa enggak dalam artian tinta mudah turun apa enggak ketika mudah turun tinta mudah turun otomatis suplai tinta ke cartridge tidak normal nah tinta mudah turun biasanya ya penyebabnya karena eh apa nama infusannya ini kurang rapet ya kalau mudah turun ya kalau mudah turun infusannya ini kurang rapet biasanya cara merapatkan ya saya masukkan separuh segini ya nah masih ada belum mentok ya saya kasih ini LTK ya di pinggirnya itu terus saya tekan nah sehingga ini rapat kenapa seperti itu karena untuk pemakaian lama keni ini ini pinggat ya karena ini karet kalau sudah pinggat seperti ini maka tidak vakum alias gampang bocor ya sehingga tinta mudah turun nah setelah di LTK seperti ini ya terus ibaratnya ini ini selang infusnya ya tapi bukan satu biasanya empat atau lima atau yang enam warna terus ini saya masukkan masukkan segini ya terus antara L sama karet di LTK dikit terus ditekan ya atau ditekan terus di LTK ya pinggirnya gini di LTK biar rapat maka insyaallah ya tinta tidak akan mudah turun ya tinta tidak akan mudah turun LTK sedikit saja sebab apa kalau kebanyakan nanti ketika kita butuhkan lagi ya keninya kita cabut akan robek ya dikit saja oke itu penyebab yang pertama karena infusan tidak rapat kedua infusannya rapat tapi eh tintanya tintanya eh apa namanya tidak mau naik ke atas dalam artian gini di headwind tidak mau naik ke atas infusannya rapat ya eh terus kartriknya masih baru penyebabnya adalah karena eh 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 kotoran dalam tabung biasanya disini untuk eh printer-printer eh pelanggan itu banyak yang gak diperhatikan disini banyak kotoran nah ketika kotoran itu ketika kita nge-refill ya kotoran ikut masuk maka lama-lama kotoran itu akan mengendap atau membuntu lubang kalau di kita 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 pisahkan ya bawah ini maka akan membuntu lubang eh lubang tinta yang ke eh selang bentuknya kecil seperti ini ya bentuknya kecil seperti ini 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 lubang ya yang dapat bawah bawah eh tabung seperti ini sebentar ya ya bawah tabung seperti ini ini lubang kalau kita tusuk ya nah ini ya lihat kan ya ini lubang kecil nah kotoran tadi akan menyumbat lubang kecil ini dan diatasnya ada protek eh yang berupa eh plastik biasanya saya bersihkan dulu tabungnya ya saya bersihkan dulu tabungnya sekalian dicek ini yang dapat selangnya ini colokan bawah ini colokan bawah ini yang dapat selangnya mungkin ya mungkin ininya ininya terlalu kecil ya atau bawaannya pabrik ada selaput plastiknya yang menutup ya kalau lubangnya terlalu kecil kita besarin ya kita keperas bentar nah untuk membesarkan lubang dan ini dibersihkan pakai suntikan gini itu ditusuk aja gak apa-apa ini karena plastik karena diini kalau nusuk yang ini akan bocor ya kalau nusuk yang ini ada dua bagian ya ini kalau nusuk yang ini akan bocor tapi kalau nusuk dari bawah dari ini colokan selang infus ini enggak ada masalah enggak masalah biasanya saya tusuk gini ya terus tabungnya saya kuras saya kuras seperti ini oke selang saya kuras terus katakan yang hitam ya kita kuras seperti ini ya oke setelah saya kuras saya ambil air ya air bersih saya masukkan saya masukkan seperti ini ya setelah itu saya sedot lagi ini untuk membersihkan debu-debu yang masuk ke sini kotoran yang masuk ke tabung nah sehingga kotorannya ikut yang menyumbat sistem infus tadi ya sampai bersih ya kita ambil air bersih lagi kita masukkan kita sedot lagi sampai tabungnya benar-benar bersih dari debu kalau sini ada debu ada kotoran dibersihkan jangan lupa itu dibersihkan karena masuk menjadi masalah seperti ini ya lakukan beberapa kali sampai bersih ya sampai bersih ya di video ini saya lakukan dua kali ya sampai bersih ya sampai bersih ya nanti sampai kelihatan bersih seandainya ada kotoran nanti akan kelihatan ya lakukan ini sampai bersih saya contohkan sampai sini aja mungkin teman-teman bisa lakukan dua kali tiga kali atau empat kali sampai bersih setelah ini bersih ya bersih terus dicek tadi yang ini eh apa namanya eh ininya tolakannya selang ini ya ini ada selaputnya yang eh bawaan pabrik apa enggak ya ini ini terus selanjutnya mana suntikan saya ini ini kita bersihkan lubangnya dengan cara ditusuk seperti tadi ya ada masalah ya asalkan jangan nusuk yang ini 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 yang ditusuk lubang selangnya ini colokan selangnya kalau yang ditusuk kalau yang ditusuk ini ya ini nanti akan bocor ya jadi yang ditusuk ada lubang buat nancapkan selangnya ini ya siapa tau di dalamnya ada kotoran dan pastikan ini tidak tertutup atau terlalu kekecilan ya setelah di cek itu baru kita ke ee cutritnya ya ke cutritnya ini keni ya keningnya diperiksa ya ini kekecilan apa tidak biasanya kalau dari pabrik ada beberapa produk yang terlalu kecil ya terlalu kecil lubangnya atau terlalu tertutup selaput plastik kalau tertutup selaput plastik plastik dirapikan sehingga lubangnya bersih tidak tertutup sesuatu atau kalau ini buntu dibersihkan kalau buntu kena kotoran ya ya setelah itu yang hitam ini atau yang 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 bermasalah yang warna apa kita kita bersihkan selangnya dengan air yang masih ada tadi ini nah seperti ini sehingga nanti suitim infusnya dia akan bersih ya sampai bersih ya sekali aja cukup ya kalau disedot ini tidak ada masalah tidak mental berarti sistem infusnya sudah lancar tidak buntu seperti awalnya tadi oke jadi itu ya kalau printernya dalam infusan sudah dilekatkan gini bisa caranya dikuras tintanya dulu ya dikuras tintanya dulu terus dicopot lewat kita taruh di pinggiran meja di pinggiran meja ini ya bawahnya dikasih eh bawah meja di lantai dikasih apa supaya tinta bekas sisanya tidak motori lantai ya terus kita cabut di bawahnya ini kita cabut di bawahnya ini ya selangnya terus dibersihkan apa yang saya sampaikan tadi mungkin juga penyebabnya karena selangnya nekuk disini juga bisa ini ketekuk juga bisa sehingga kalau ketekuk antara selang sama eh ininya ya ini seakan ini selangnya nancep gini ah terlalu nekuk gini sehingga tintanya gak lancar bikin eh sirkulasi tinta terhalang ya jadi seperti itu penyebabnya yang pasti printer punya emasnya ini eh penyebabnya karena sistem infusinya kan yang tidak lancar cek satu-satu seperti yang saya sampaikan tadi eh pakai logika amannya gimana kalau mau ngecek ini kalau sudah di patent seperti ini eh males untuk membongkarnya ya caranya seperti tadi manual ditaruh di pinggir meja dibongkar ininya di cek kalau ini terlalu kecil ya dibusarin kita tusuk seperti tadi ya ini ya terus dibersihkan tabungnya seperti tadi cek keninya keninya ini baru insyaallah nanti akan lancar ya jadi seperti itu caranya ya walaupun cartridge sudah diganti baru berkali-kali tetapi kalau suplai tinta dari dari tabung impus ke selang ke kartrid itu bermasalah yang dibersebabkan buntu karena kotoran tadi juga mau diganti berberapa kali kartrid yang masih baru pun akan garis-garis ingat pesen saya ya usahakan ini di sini bersih dari tebu jadi habis nge-refill kalau kotor dibersihkan takut-takutnya debunya ikut masuk ke dalam sehingga menyebabkan kebuntuan tadi ya buat emasnya kalau mau dibersihkan total juga munggu bersihkan pakai air di cek satu-satu seperti yang saya sampaikan poin-poin tadi ya itu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat video tutorial cara rapetin infus ini cara menerik ini sebenarnya sudah ada beberapa ada tiga video kemungkinan silahkan dicari kalau masih bingung cara mencari video saya karena saking banyaknya video tutorial saya silahkan dilihat tayangan setelah video ini ada cara mencari video saya dengan cepat semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih